Satu, dua, tiga Ow Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau daily vlog aja Waxing dan aku juga bakal kasih Beberapa tips, cip-cip ke kalian Gimana caranya untuk merawat Area ketiak supaya Warna ketiaknya dan bulu ketiaknya Itu bisa terawat dan Sesuai dengan semestinya Kalau daripada lama-lama langsung aja kita bahas waxingnya Biasanya aku waxing Pake sugar pot wax Yang ini bentuknya Jadi dalam satu dos ini tuh udah lengkap Semuanya, kalian bisa Beli di Sosiola ataupun di e-commerce Itu ada, di dalam box Sugar potnya ini udah dapet Honey-nya yang paling penting Buat nge-wax, waxing strip-nya Dan yang terakhir Dapet spatula-nya Buat ambil honey-nya itu Di dalam boxnya ini ada petunjuk Cara penggunaannya gitu, nah ini udah lengkap Banget mulai dari How to use-nya, cara menggunakan Cara menyimpan Dan juga ada gambar Step-step untuk kalian Nge-waxenya gitu Nih, disini ada gambarnya Aku tumbuh rambut di Tiak, gak pernah yang Banyak banget gitu loh Bulunya, pasti sedikit Dan tipis-tipis Maaf banget nih Aku harus tunjukin Jiji ya, tapi yaudahlah ya Kan namanya juga mau waxing Maaf banget bagi kalian Yang mungkin gak suka liatnya Bulunya tipis dan sedikit Terus juga pendek-pendek Oke, pertama Disini ada Cara menggunakan Bersihkan bagian tubuh Yang akan di-wax Dengan air atau sabun Keringkan dengan handuk Dan pastikan permukaan kulit kering Nah, dua-duanya Udah aku cuci Dan aku lap juga Jadi dia udah kering Step kedua Kalian harus taburin Powder Entah itu powder Yang dari sugar potnya Atau kalian bisa pakai Powder apa aja Buat kalian pakai Di ketiak kalian Langsung aja dipakein Ke permukaan ketiaknya Tujuan dipakein Powder ini Dipakein bedak Itu biar gak sakit Nanti pas kalian cabut Karena Kalau terlalu Kering kulit banget Kena ke kulit itu Pasti agak lebih Perih sedikit Tapi kalau misalnya Pakai powder kayak gini Itu mengurangi Step selanjutnya Itu langsung Olesin si gel wax ini Ke ketiak Ini gel waxnya Super duper wangi Honey banget Madu gitu Kerasa Olesin gel waxnya Itu sesuai dengan Arah bulu ketiaknya Jangan berlawanan arah Kan pasti arahnya ke bawahan Atau ke samping Ke sebelah sini Itu harus sesuai Jadi ngolesinnya tuh Ke samping gini Atau ke bawah Jangan kalian olesin ke atas Jangan olesin berlawanan Tapi harus searah dengan Pertumbuhan bulu ketiak kalian Searah ya Ini emang agak sakit Kalau bagian pertama kali Apalagi Ini harus cepet-cepet Ditempelin si Wax stripnya Kayak gini Ditap-tap Dan tunggu selama 5 detik Cabut ke arah Yang berlawanan Dari Pertumbuhan rambut Jadi cabutnya itu Ke belakang sini Satu Dua Tiga Maaf banget Kalau kalian jijik Tapi Ya aku harus tunjukin Bulu aku cuma segini Sisanya ini Cuma tinggal Atas sama bagian bawahnya aja Yang belum kecabut Tap-tap Dan langsung Ditarik ke arah yang Berlawanan Ini yang udah diwax Sudah bersih banget Ini yang belum diwaxing Mungkin bagi yang sensitif kulitnya Itu bakal ada darah yang muncul Titik-titik darah yang muncul Tapi tenang aja Itu gak akan kenapa-napa Kalian langsung aja bilas nanti Pake air dingin Supaya pori-porinya ketutup lagi Setelah waxingnya selesai Ini dua-duanya udah bersih Kalian harus bilasnya Pake air dingin Karena biar pori-pori Ketiaknya itu ketutup Dan gak bikin Pori-porinya besar Gimana menurut kalian Jadi jauh lebih bersih kan Daripada Tadi sebelum dicukur Tips dari aku Kalo misalnya Gel waxnya masih agak keras Itu kalian rendem dulu Di air hangat Kayak pake mangkok gini Aku taruh di mangkok Air hangatnya Terus rendem di dalemnya gitu Jangan sampe Dalem gel waxnya ini Kena air hangat ya Tapi packagingnya aja Selama beberapa menit Sampe Gini Jadi diambilnya gampang Dan Lebih banyak juga Aku lebih pilih Waxing Daripada Shaping Cukur pake pisau silat Karena kalo misalnya Shaping Itu Lebih banyak Bikin kulit ketiaknya itu Iritasi Kalo metode Cukurannya salah Kalian nyukurnya salah Itu bakal bikin kulit Di sekitar ketiaknya gelap Hasil Pertumbuhan bulu yang udah di waxing Itu akan jauh lebih halus Dan lebih sedikit Dibanding kalian shaving Atau cukur Kalo kalian shaving Itu kan cuma Di bagian luarnya aja kan Sedangkan di area dalam Akar bulunya ini Gak ikut Potong Gimana sih cara Merawat ketiaknya Biar warnanya gak belang Tentunya Kalo kalian gak berani waxing Kalian shavingnya itu Dengan metode yang benar Ikutin arah Pertumbuhan bulu ketiak Jangan sampe kalian Asal kayak Kasar gitu loh Kalian cukurnya Kayak misalnya Kesinilah Ke atas Ke bawah Ke kiri Ke kanan Gitu Semau kalian Jangan kayak gitu Kalian harus rajin-rajin banget Ngescrub Di area ketiaknya Bisa pake Scrub apa aja Maksimal seminggu Dua kali lah ya Untuk ngescrub Itu akan membantu Meratakan warna Ketia kalian juga Dan bagi kalian Yang pake deodoran Pilih deodoran yang pas Karena ada deodoran Yang bikin ketiak Aroma-aroma baunya gitu Kalo udah keringetan Ada juga yang bikin Di bajunya itu Jadi ada noda kuningnya Karena aku pun tau Problem cewek Itu bakal insecure Atau bakal merasa kurang Di saat ada spot-spot Tertentu Yang bikin Minder Salah satunya ketiak ini Jadi Kalian gak akan mungkin Bisa bebas Kayak Foto sana-sini Pake tank top Yang kayak Sekarang aku pake gitu Karena pasti kalian Kurang percaya diri Makanya kalian harus Rawat banget Harus jaga kulit kalian Dengan scrubbing Terus juga Kalian harus bener-bener Ngebersihin Di saat kalian mandi Pake sabun pun Harus bener-bener digosok Di area ketiaknya juga Oke guys Itu aja Tadi Chit-chatnya Mulai dari Waxing Sampai Aku kasih beberapa tips Ke kalian Untuk ngerawat Area ketiak Semoga bermanfaat Untuk kalian Bagi kalian yang suka Video ini Jangan lupa untuk Di like, comment Dan subscribe Di channel youtube aku Dan nyalain juga Notifikasinya Supaya setiap ada Video baru Kalian bisa langsung tonton Thank you for watching And see you On my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.